Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Panggil aja aku, Bayu. Baik, aku sedang menjelaskan tentang cuaca. Kamu kan ahlinya. Mau tanya apa? Tanyakan yang tadi, Dan. Itu, cuaca kan berubah kalau atmosfer berubah. Kenapa atmosfer atau udara bisa berubah-ubah ya? Ah, gampang banget tuh. Kalau kelembaban udara atau suhu berubah, atmosfer ikut berubah. Tapi ada yang paling penting. Yaitu angin. Kalau tidak ada angin, tidak bakal lalu cuaca. Air menguap menjadi awan. Bola kapas di langit ini punya peran mengubah cuaca tiap hari loh. Siang hari, awan mengatur seberapa banyak sinar matahari sampai ke bumi. Makin banyak awan, apa yang terjadi, Dan? Sinar matahari tertutup awan. Makin dikit yang sampai ke perubahan bumi dong. Wah, ternyata kamu pinter juga. Malam hari, sebagian panas di permukaan bumi kembali ke angkasa. Awan akan menyerapnya. Jadi, awan mirip selimut, membatasi sinar matahari dan menyerap panas yang kembali ke atas. Nah, awan tidak cuma diem terus tuh. Pernah kan waktu mendung jadi cerah atau sebaliknya. Angin jadi kendaraan awan. Makanya keadaan udara berubah, suhu ikut berubah. Cuaca ikut berubah. Wah, ternyata kamu pinter juga. Terus gimana kok bisa jadi hujan ya? Pertanyaan bagus. Tapi, kita obrolkan lain kali ya. Sekarang pulang dulu. Wah, lagi asik nih. Tidak mau pulang. Sambung besok lagi ya, Dan. Janji deh, kita bakal ketemu lagi. Ah, iya deh. Janji ya. Iya. Buruan makan, nak. Nanti dicuri kucing. Iya, bu.